Bapak Bupati Samosir yang saya hormati, Opom Mutahayan dengan Opom Boru yang saya cintai, saya banggakan, dan Bapak Sekian HKBP, kita hadirin yang berbahagia. Saya sangat senang sekali bahwa hari ini kita akan meresmikan Hotel La Bersa Convention Center Samosir. Saya kira Pak Bupati Samosir telah membuat langkah-langkah yang baik sekali untuk wisata di Samosir ini. Ada hotel yang dibangun juga Hotel Mariana, Kuala Sendakiliru, itu juga akupensi rencang 95%. Itu angka yang sangat tinggi. Samosir ini sekarang sudah menjadi tujuan alternasi parawisata yang menarik. Dan kita, pemerintah, akan fokus di lima tourist destination ini. Jadi, Bali, Borobudur, Samum Atoba, kemudian Pak Magalika, dan Labuan Baju. Jadi, kita akan matangkan betul itu, sehingga semua betul-betul jadi. Misalnya, air yang tadi Pak Bupati Pandiko minta, itu akan dibangun 20 km gravitasi air, supaya nanti bagus jadi air di Samosir, tidak lagi jadi masalah. Dan kemudian ada enam spot turis, ya, dari mulai tadi Tanah Ponggol, ya, apa namanya, Lampung Ulos, dan juga tadi Sipial Sialagan, dan sebagainya. Dan satu lagi sekarang sedang berjalan adalah Pusat Herbal Nasional, Nusantara, istilahnya yang akan diresmikan Presiden. Nah, ini tanggal 2 Oktober, di sana ada lebih 5.000 spesies, apa, pohon-pohon herbal dari seluruh Indonesia. Kemudian, di situ ada research untuk genome sequencing, yang nanti akan melahirkan bibit-bibit unggul untuk pertanian. Nah, ini adaptable, dan dia bisa beradaptasi dengan climate change. Dan ini sudah mulai akan berproduksi dalam waktu berapa, mungkin satu tahun ke depan. Sekarang sudah mulai trial, dan yang bekerja, researchers-nya di sana, banyak anak-anak muda Batak. Dan saya kira buat pembanggaan, buat orang Batak, mereka akan bekerja di sana, dan akan menghasilkan bibit-bibit pertanian yang hebat. Jadi nanti, Samosir ini pun harus kedepankan pertanian. Karena pertanian juga tadi punya pemersalah lingkungan. Dan kedua, saya minta nanti pada Bupati dan Pembangkita, kebersihan dan otoba. Sekarang kami sudah mulai ada program mengambil enceng gondok dari dana toba, dan kita proses untuk menjadi pupuk, jadi pupuk organik. Dan saya kira itu akan membersihkan dana toba, membuat dana toba lebih indah lagi. Dan saya titip juga, supaya kita semua jangan buang sampah. Kita akan buat sekarang sampah, itu masuk e-katalog, sehingga nanti saya minta Bupati, juga membeli melalui e-katalog, jadi tidak ada korupsi-korupsi atau markah-markah, karena semua harganya di sana dan buatan dalam negeri, itu nanti sampah di Samosir ini bisa dikersihkan. Kalau kita semua kerja sama, tidak ada yang tidak bisa dikerjakan. Banyak negara yang memang cemburu di Indonesia, karena kita sangat kaya dengan critical mineral, dan juga nanti dalam pertanian. Ada siwit, ada tadi macam-macam. Nah, tanah toba ini sekarang kita dikaruniai, banyak tadi keindahan dan parwisana, dan juga pertanian, dan juga kecerdasan anak-anak, batas, saya hanya titip, kita semua supaya kompat. Itu saja, jadi jangan saling salam, menyalakan napa. Kutahaya sudah bangun hotel di sini, ya kita bantu. Jadi tadi di tanah kekerjaan, memang betul, saya setuju dengan Pak Kutahaya, biarkan juga orang luar masuk. Kita harus bisa bersaing. Kalau tidak bisa bersaing, kita akan tidak maju. Jadi orang lokal pun harus bisa bersaing dengan orang yang datang. Kalau kita hanya semua orang yang datang, atau semuanya lokal, nanti tidak akan maju. Ini saya kira penting buat kita semua, supaya kita menjadi bangsa yang maju. Bangsa petarung, bukan bangsa yang harus dilindungi terus. Semua kami buka sekarang, kami buka sehingga kita bersaing. Nah, ternyata setelah kita buka, Indonesia sangat kompetitif. Jadi tidak ada juga yang bisa kita takutkan. Sekarang dengan e-katalog, itu semua saya kira Bupati tahu, hampir tidak bisa mencuri lagi. Mungkin tidak bisa. Jadi semua pembelian pemerintah, sekarang ada 9 juta item lebih di e-katalog. Dari mulai, menurut saya buat hanya 50 ribu. Sekarang sudah 9 juta. Dan itu ada 3.600 triliun belanja pemerintah, itu semua 90 persen sudah masuk di e-katalog. Dan ini satu pencapaian besar, dan kemudian kemarin saya sampaikan di rapat kabinet DKN, nanti dari 9 juta ini kita akan kelompokkan industri-industri apa yang bisa dibangun, supaya industri tidak perlu, kita tidak perlu import lagi. Jadi nanti dari industri ini langsung masuk di e-katalog. Itu akan membangun perekonomian yang bagus, sumber penerima negara yang baik. Jadi data-data kemarin yang juga saya presentasikan di rapat kabinet, sekarang dengan kita pakai simbara sistem digital di dalam pertambangan, itu menaikkan penerima negara sampai 4 kali. Jadi ini saya kira perlu kita lihat semua, bahwa negara ini sekarang sedangkan ada transformasi kepada digitalisasi yang bersif. Dulu ada yang marah kalau saya katakan itu OTT kampungan, tapi memang menurut saya ya. Jadi sekarang dengan sistem yang kita bangun, tidak perlu orang lagi yang takut ada mencuri, karena tidak mungkin dia mencuri. Dia berusaha yang mengganti sana-sini, tapi kami dengan cepat juga melakukan penelitian. Jadi kalau ada anomali harga, itu segera kita respons. Dan saya senang sekarang misalnya, apa namanya, KPK, tidak dorong supaya mereka punya penyidik sendiri, tidak tergantung pada orang lain, sehingga independen mereka lebih bagus. Dan mereka menjadi pengawas utama di dalam pelaksanaan e-katalog ataupun government technology yang sebentar lagi juga akan kita lucurkan sebelum pemerintahan yang baru. Jadi Bapak-Ibu sekalian, terjadi perubahan-perubahan banyak di negara ini. yang banyak tidak sadar, tapi saya mendapat apresiasi sangat banyak sekali dari mana-mana luar negeri, karena mereka melihat Indonesia itu kok tiba-tiba berubah. Dan kemarin ada Indonesia International Sustainability Forum, pembicara-pembicara itu mengatakan, lima tahun yang lalu kami tidak terbayangkan Indonesia seperti sekarang ini. Jadi kita banggalah jadi orang Indonesia. Dan kita harus mau berubah. Tadi yang dibilang oleh Pak Putahayan sebagai senior kita, yang tua kita, kita turut itu. Jadi anak-anak muda kita latih di sini, biarkan yang datang itu melatih. Supaya mereka juga bisa bersaing. Dan ini saya berharap supaya kita lakukan semua. Dan hotel ini, saya minta dan konfensi kita pelihara bersama, ini milik kita bersama. Dan Pak Putahayan sudah investasikan. Terpaksikan di sini saya enggak tahu berapa triliun rupiah, dan saya kira angka yang besar, dan membuat daerah yang akan lebih bagus ke depan. Itu aja dari saya. Saya mohon pamit karena saya masih ngejar pesawat saya. Habis sekali lagi saya pada Inang, selamat ulang tahun ke-85. Saya dalam kejam maupun kewinan, saya beri orang-orang untuk beri sendiri, yang akan mendengar di mana-mana yang orang-orang para muda. Soalnya itu amang kekayaan, dan saya memang memiliki orang-orang para muda siang, yang boleh kumpul 100 tahun, asaboy dalam tingkat di BPN Subangok Utana Batak. Jadi hotel yang di Sibisai, bangun Pak Tongi. Jadi hotel Sibisa, amang ini juga akan melamun, hotel Bintang Nima juga di sana, dan saya berharap itu bisa dalam kurun waktu 2 tahun sudah jadi, dan itu menjadi satu, ikon untuk di daerah Sibisa. Oleh hati, orang-orang pamit. Ini Bapak, untuk Bapak stabil di tempat Bapak, karena kita akan mau menandatangani prasasi. Ya boleh mengambil tempat Bapak, dan kami mengundang kesediaan Bapak Dirut PT Labersah Hutahayan, Bapak Harangan Wilamar Hutahayan, peserta Ibu, silahkan naik ke atas panggung, dan juga kesediaan Bapak Komisaris Utama, PT Labersah Hutahayan, Bapak Mangapul Hutahayan, dan Ibu. Dan juga kami mau mohon kesediaan dari Bapak Bupati Sambas ya. Sampai ya, Ma'am. Ya, siap. Untuk dia, udah dong aku satu-satu kelas, seorang hal-hal Sambas ya. Alberto naik bola. Oke, silahkan Bapak naik bola untuk sama-sama. Iya, Bapak Mangapul dan Ibu sudah di. Boleh, di. Oke. Oke Dan nanti setelah pulang datang Perasaan ini Akan terima kasih boleh kemampuan Oh, boleh Secara bersama-sama Oleh Pertama-tama Boleh Kata-kata 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 Kita dapat jelaskan Sekarang kami Pertama-kata Kata-kata Terima kasih Terima kasih Terima kasih